Dia menjadi terlalu takut dan seperti kehilangan arah, tidak tahu apa yang perlu dibuat atau mahu lari ke mana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi apabila suami pergi bekerja, pencerita ini tinggal seorang diri dan bekerja menoreh getah di kebun getah mereka. Pada satu hari, suaminya kata akan pulang lewat sedikit dari tempat bekerja. Biasanya suami dia balik sekitar jam 5 atau paling lewat pun jam 6 petang. Tetapi hari itu ada kerja yang perlu disiapkan jadi suaminya balik lebih lambat daripada biasa. Pencerita ini sebenarnya ialah seorang yang sangat berani dan bukannya jenis orang yang penakut. Jadi walaupun sudah lewat malam seperti jam 9 atau jam 10, dia akan rehat-rehat di luar sulap sambil baring-baring di atas ayunan yang mereka bikin di luar sulap. Sulap tempat mereka tinggal ini tiada bekalan elektrik yang ada hanyalah lampu bateri yang menggunakan cas. Menjelang malam, pencerita berehat atas ayunan di luar tetapi tidak menghidupkan lampu untuk menjimatkan cas bateri lampu. Dia cuma pasang unggun api untuk membantu mencahayakan keadaan sekeliling agar tidak terlalu gelap. Sambil menunggu, tengok jam, sudah jam 10, tapi suami masih belum balik. Dan meneruskan saja menunggu dengan tenang di beranda sulap. Semasa sedang berbuai-buai, tiba-tiba dari kejauhan dia terdengar semacam bunyi ayam berkokok. Sungguh menghairankan kerana mana ada kawasan perumahan yang memelihara ayam berdekatan tempat mereka tinggal. Tambahan pula, ayam itu berkokok pada masa yang tak sepatutnya. Hanya beberapa saat setelah mendengar bunyi berkokok tadi, sekali lagi bunyi yang sama kedengaran. Kali ini lebih dekat, bunyi menyeramkan itu datang dari arah sebelah sulap mereka. Dan sekali lagi... Kali ini, bunyi itu betul-betul berada di atas atap zing beranda sulap. Dia dapat rasakan, apapun makhluk itu, ianya datang untuk mengganggu pencerita, dan lebih dasyat lagi jika ia datang untuk mencari makan. Cepat-cepat, dia berdiri dan berlari masuk ke dalam sulap, lalu mengunci semua pintu dan tingkap. Masa dan saat itulah keberaniannya tercabar. Dia menjadi terlalu takut, dan seperti kehilangan arah, tidak tahu apa yang perlu dibuat atau mahu lari ke mana. Pencerita menjadi teramat takut sehingga mula menangis seorang diri. Agak lama juga makhluk itu berada di sekeliling sulap sambil berkokok tanpa henti. Pencerita dapat merasakan yang makhluk tersebut sebenarnya sedang mencari cara untuk masuk ke dalam sulap. Selepas lebih kurang setengah jam diganggu berterusan, pencerita terdengar anjing menggonggong. Lalu dia segera berdiri dan mencubuk di celah-celah lubang di... Dia ternampak suami sedang berjalan dengan laju ke arah sulap, seolah-olah suaminya sudah tahu atau nampak apa yang sedang terjadi. Dari jauh lagi, suami memanggil-manggil pencerita kerana risau akan keadaannya. Apabila sampai di sulap, suami bagitahu yang dia ternampak satu bebola api di atas pokok pinang bersebelahan sulap mereka. Tetapi sangat cepat terbang pergi apabila di dekat. Mendengar demikian, dia terpanggil akan cerita dan pengalaman rakan-rakan selama ini, makhluk yang datang mengganggu itu ialah hantu penanggal atau lebih dikenali orang tempatan sebagai balan-balan. Oleh kerana gangguan sudah tiada selepas itu, mereka masuk tidur seperti biasa. Tetapi, tidak lama selepas tengah malam, bunyi berkokok datang mengganggu sekali lagi. Dia terdengar seperti makhluk itu berada betul-betul di dalam tempat mandi yang berada di luar sulap. Ia tidak berhenti berkokok. Tanpa berlengah, suami pencerita bangun untuk mengambil dahan pokok limau yang telah mereka sediakan awal tadi. Sebaik keluar membawa dahan limau berduri, makhluk itu terbang laju dan menghilang dari pandangan. Barulah pencerita teringat yang dia sedang uzur datang haid. Dan dia juga terlupa membersihkan bekas haid yang berada di dalam ruangan mandi sejak pagi tadi. Sejak kejadian tersebut, pencerita tidak lagi pernah lupa untuk mencuci bekas haid dan juga sentiasa letak dahan limau berduri berdekatan situ. Akhir sekali, pesan dari kami hati-hati semua. Hantu penanggal atau lebih dikenali sebagai balan-balan merupakan sejenis vampiric demon yang dipercayai masih wujud dan aktif mencari darah manusia sebagai makanan. Makhluk ini takut kepada sebarang jenis pokok berduri dan tumbuhan yang mempunyai bau yang kuat, seperti limau dan bawang putih. Amalikan pengetahuan ini sebaiknya. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih yang tertinggi dari kami kepada yang follow, subscribe, like, dan share video ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Kongsikan pengalaman menarik anda kepada kami untuk peluang mendapatkan cenderah hati eksklusif daripada Teh Tarik Go.